Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel Balik lagi bareng gue Lian, kali ini dan hari ini kita lagi ada Grand Opening Oto Project Garage Kalimalang Buat kalian yang di daerah Bekasi, Jakarta Timur, bisa langsung datang dari hari ini untuk pasang aksesoris Karena banyak banget promo yang udah kita sediain buat kalian semuanya Dan sekarang kita lihat nih, dari lantai 1, 2, 3, view-nya seperti apa sih? Yuk ikutin bareng gue disini Oke sahabat Oto, kali ini gue udah ada di lantai 1 Oto Project Garage Kalimalang Dan kita bisa lihat disini, ini cukup lumayan luas ya sahabat Oto Dan perlu kalian tau, Oto Project Garage Kalimalang ini adalah Oto Project Garage terbesar untuk saat ini Kita gak tau, nanti di 2024 ya Dan di lantai 1 ini, itu tuh untuk pemasangan aksesorisnya Ini nanti mobil kalian ini, ini sebenernya bisa sampai 2 mobil sahabat Oto Jadi enak banget Dan juga kita udah ada CCTV-nya Nanti di ruang tunggu kalian juga bisa lihat pemasangan mobil kalian itu aman atau tidak Oke sahabat Oto, buat kalian yang pengen suasana outdoor di Oto Project Garage Kalimalang Kita udah sediain disini tempatnya udah luas Dan nantinya kita akan tambah kursi-kursinya lagi dan jadi makin banyak ya sahabat Oto Jadi untuk kalian yang lagi nunggu aksesorisnya dan selesai dipasang Ini bisa banget jadi tempat untuk kalian santai-santai Dan tiba-tiba aja nanti mobil kalian udah selesai dipasang aksesoris Selanjutnya kita akan lihat di lantai 2-nya itu seperti apa sahabat Oto Ini gue udah ada di lantai 2 Dan disini udah ada roof box Kita udah ditampilkan roof box Ada berbagai macam roof box nih Sahabat Oto bisa pilih Ada adventure, ada roof box tour, dan yang lain-lainnya Dan bisa kita lihat disini juga ada display aksesoris untuk perlistrikan-listrikan gitu ya sahabat Oto Disini ada rear bumper, lamp, rang, lid, DRL, dan yang lain-lainnya Jadi kita juga udah sediain produk yang lampu-lampu gitu sahabat Oto Dan geser sedikit ini produk kita yang paling viral dan banyak banget dipakai sama orang-orang Yaitu karpet MaxMate 7D Ini ada 5D juga, ada 7D juga Dan kita lihat lagi disini ada perpanel-panelan yang bikin mobil kalian jadi makin keren lagi Ada warna karbon, ada warna krum, ada warna matte black Kalian bisa pilih-pilih, kalian bisa lihat dan lebih enaknya lagi kalian tuh bisa sentuh-sentuh juga Jadi nggak langsung suruh bayar gitu sahabat Oto Terus disini kita bisa lihat lagi disini ada berbagai macam panel-panel juga banyak ya sahabat Oto Bisa lihat-lihat aja sahabat Oto suka panel-panel yang seperti apa Nanti juga akan diarahkan sama sales kita ya sahabat Oto Dan disini, di sebelah sini masih ada display lagi nih sahabat Oto Di sebelah sini bisa kita lihat ada display juga untuk aksesoris di bagian depan dan juga di bagian interiornya Ada phone holder nih, ini aksesoris universal kita yang terbaru sahabat Oto Ini adalah aksesoris berbagai macam phone holder yang bisa kalian pilih Ada yang magnet, ada yang buat di bagian belakang Semuanya ada, kalian tinggal pilih aja sukanya yang mana Dan kalau lihat ke depan dikit aja disini ada untuk fog lampnya Jadi yang biasanya di mobil kalian nggak terang kita bisa bikin jadi makin terang lagi Pakai punyanya LED fog lamp dari Oto Project Dan disini juga ada buat melindungi aksesoris kalian Dan disini kalian bisa lihat ada magnet juga Ini aksesoris-aksesoris untuk melindungi mobil kalian Jadi kalau kalian pasang magnet kan mobil kalian, body mobilnya udah nggak kotor lagi gitu Jadi kalian ketika udah pasang aksesoris, kalian juga bisa pasang audio dan head unitnya Sekarang kita lanjut di lantai 3-nya ya sahabat Oto Kita lihat ada apa aja di lantai 3-nya Yuk ikutin gue Dan buat sahabat Oto, di setiap lantai kita udah sediain toilet Yang mana ini kita pasti menjaga untuk kebersihannya Jadi nggak perlu takut nanti toiletnya kotor Karena setiap harinya pasti kita bersihin untuk toiletnya Dan sekarang kita lihat untuk di lantai 3-nya Yuk ikutin gue Oke sahabat Oto, sekarang kita lagi ada di lantai 3-nya Oto Project Garage Kalimalang Di sini selain kalian menunggu di lantai 2, di lantai 3 juga kalian bisa nunggu di sini Karena di sini banyak banget tempat duduk yang bisa kalian pilih Dan yang pasti tempat duduknya udah nyaman Kalian juga bisa work from Oto Project Dan kalau kita lihat di sini Ini ada AC-nya Terus ada colokannya Jadi nggak perlu khawatir nanti ketika Kalian baterainya habis Kalian bisa ngecas di sini Dan menarik banget nih sahabat Oto Kita di lantai 3 Udah ada CCTV-nya Jadi kalian bisa lihat mobil kalian lagi dipasangin aksesoris Nggak perlu takut khawatir Dan kalau kita lihat juga di sini udah ada Musolahnya Kalian bisa juga sholat di lantai 3 Dan kalau misalkan kalian kelaperan Kalian misalkan pengen minum Nggak perlu keluar lagi dari Oto Project Di lantai 3 kalian bisa ambil snack secara gratis Kalian bisa bikin kopi secara gratis Dan kalian bisa minum sepuas kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sahabat Oto Kali ini gue udah sama Pak Jimmy As area manager Oto Project Garage Dan kita akan tanya-tanya nih Mengenai Oto Project Garage Kalimalang Nah Pak Jimmy sendiri gimana nih Perjalanan ngebuat Oto Project Garage Kalimalang nih? Awalnya sih kita melihat bahwa Customer-customer lama kita tuh Sebenarnya banyak juga nih yang domisilinya Di daerah Bekasi sekitarnya gitu Akhirnya kita coba untuk memutusin Coba deh kita survei area Bekasi Yang mungkin kira-kira lokasinya Cocok nih buat Oto Project Garage buka di situ Akhirnya kita dapet dah lokasinya di sini Di Grand Kota Bintang Kalimalang, Bekasi Dengan spesifikasi tentunya yang Sesuai yang kita butuhkan Oke Ya salah satunya adalah Parkirannya gedungnya besar Parkirannya luas Jadi Lebih bisa menampung banyak Mobil-mobil nih dari teman-teman Yang mau datang Pasang aksesoris di Oto Project Garage Oke berarti benar sahabat Toto Oto Project Garage Kalimalang Itu adalah Oto Project Garage terbesar Tapi gak tahu nanti ya Di 2024 Apakah akan ada yang lebih besar lagi Dari Kalimalang? Bisa jadi Ada yang lebih besar lagi Kalau untuk harapannya sendiri nih Pak? Jadi sebenarnya Pembukaan di cabang di Kalimalang ini adalah Suatu bentuk inovasi juga nih Dari kita Untuk terus berupaya Berkembang dan memperbaiki diri Untuk lebih bisa melayani dan memberikan Yang lebih baik lagi kepada Sahabat-sahabat Oto Maupun konsumen-konsumen yang datang ke Oto Project Garage Oke Gitu Oke sahabat Toto Kali ini udah bareng sama Pak Martin As owner Oto Project Sekarang kita tanya nih Harapan Pak Martin setelah buka Oto Project Garage Kalimalang itu apa sih Pak? Harapannya tentunya kita Lebih dekat lagi dengan konsumen Yang berada di Kalimalang dan sekitarnya Yang tadinya jauh Sekarang bisa lebih dekat Mungkin 10 menit atau paling maksimum Setengah jam bisa nyampe ke Kalimalang Dan tentunya ngerasain Experience yang berbeda Di Oto Project Kalimalang ini Oto Project Garage Kalimalang ini Ruang tunggunya lebih besar Terus experience store-nya lebih besar Dan saat ini Ini yang di Kalimalang ini yang terbesar Yang terbesar Dan nanti Akan ada yang terbesar lagi gak sih Pak? Untuk Oto Project Garage sendiri? Tunggu tahun depan Oh Tunggu tahun depan Apakah nanti Oto Project Garage Akan ada yang lebih besar Daripada Oto Project Garage Kalimalang? Makasih Pak Terima kasih Oke sahabat Oto Kita udah lihat dari lantai 1 Lantai 2 Dan juga lantai 3 Itu semua lantainya besar-besar Dan semuanya ada toiletnya Dan memang ya Oto Project Garage Kalimalang ini Terbesar daripada Oto Project-Oto Project sebelumnya Dan apakah nanti di 2024 Akan ada yang lebih besar daripada Kalimalang? Kita lihat nanti ya Dan kalian kalau misalkan mau pasang Di sini Gak perlu takut Karena kita semuanya udah lengkap produknya Jadi gak perlu takut kehabisan untuk produknya Dan Perlu diingat Kita ada promo sampai 31 Desember 2023 Dan kita adalah kidip 3 HP Android Untuk 3 orang yang beruntung Sampai 31 Januari 2024 Om Fitra makan permen Oto Project Bikin mobil Auto keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax